Kolaborasi dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan umum daerah Perumda Pasar Tohaga belum lama ini. Salah satu yang dilakukan adalah mensosialisasikan pentingnya perlindungan kepada para pedagang pasar. Hal ini dibuktikan dengan peresmian program kolaborasi pasar dengan Perumda Pasar Tohaga di Pasar Cisarua beberapa waktu lalu. Pasar Tohaga dijadikan sebagai pilot project untuk mengembangkan model bisnis BPJS Ketenagakerjaan ke pasar lainnya. Upaya ini jadi salah satu cara untuk melindungi pedagang sektor informal. BPJS Ketenagakerjaan ini memasuki ke desa dan pasar, ada pasar rakyat dan ada pasar modern dengan tujuan melindungi teman-teman pedagang yang ada di pasar rakyat. Devi Imanullah selaku humas Pasar Tohaga turut mengapresiasi kerjasama ini. Nantinya kerjasama yang tercipta ini juga akan diterapkan di seluruh pasar tradisional di bawah naungan Pasar Tohaga. Terdapat total 29 pasar dengan mengadopsi pola yang serupa dari Pasar Cisarua. Kita sosialisasi ke pedagang, kemudian juga pedagang sudah banyak yang ikut serta juga. di program BPJS Ketenagakerjaan ini. Memang diharapkan nantinya semua pasar yang dikelola perusahaan Pasar Tohaga bisa untuk mengikuti program tersebut. Karena banyak benefit yang bisa dimanfaatkan oleh para pedagang terdapat. Kalau untuk pilot project kita perlu di Pasar Cisarua saja. Tapi nanti tidak menunggu kemungkinan pasar-pasar lainnya seperti Pasar Cidombong, Pasar Cikrante, Pasar Paru itu nanti next project yang terdapat. Respon pedagang bagus dan sangat berminat ya untuk mengikuti program tersebut. Apalagi kemarin sudah dijelaskan apa saja sih manfaat yang akan diterima ketika memang pedagang tersebut untuk ikut dalam program tersebut. Dan akhirnya ya hampir 70-80 persen pedagang Cisarua pun kemarin sudah masuk ke dalam program tersebut. Dan diharapkan nantinya semua pedagang sekabupaten Bogor ini dapat ikuti program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dan banyak manfaat yang bisa diterima oleh kepesertaan tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cepi Suryadi melaporkan.